Diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor, seorang pemuda di Sukabumi tewas ditembak oleh anggota kepolisian. Keluarga melihat kejanggalan dengan kondisi luka tembak korban di dada hingga tembus ke punggung. Diduga ayah dua anak tersebut ditembak dari jarak dekat oleh kepolisian. Ege Samsudin, istri dari ASEP Supriyatna alias UP, warga kampung Manglit, desa Kejamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, hanya bisa menangis setelah jenazah suaminya dibawa pulang ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Sebuah lubang di bagian dada yang tembus hingga ke punggung korban, diduga dari timah panas senjata yang menyebabkan tewasnya ASEP Supriyatna. Sebelum kejadian, ASEP dijemput paksa oleh kepolisian dari Polres Sukabumi dan disangkakan menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Setelah dibawa, keluarga kaget dengan kondisi ASEP yang tewas dengan luka bekas tembakan di dada dan hanya mendapatkan penjelasan bahwa pelaku melawan polisi saat sedang melakukan pengembangan kasus curanmor. Menurut pengakuan istri korban, ia tak pernah dijelaskan oleh polisi yang membawa suaminya dengan cara dilakban bagian mata dan tangannya dan langsung dibawa oleh polisi. Istri dan keluarga hanya mengetahui korban sebagai seorang wantir yang bekerja di sebuah bengkel motor di daerah kecematan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Keluarga tak terima karena polisi langsung membawa korban tanpa ada konfirmasi, gemaposek ataupun memberikan surat penangkapan kepada keluarga. Suami saya malam lagi tidur, ada orang ketuk pintu langsung dibuka, nggak punya ceriga apa-apa ya. Terus udah gitu langsung dibekep ininya, dilakban sama ininya. Udah gitu penggeledahan rumah sama lima orang ya, nggak masalah itu orang ya. Udah gitu aja. Emang istri ini istri ini apa sih? Kerja. Kerja apa? Di bengkel. Dicuriga lah soalnya kan waktu ditangkap juga kan, nggak ada setel penangkapan, nggak ada laporan ke posis tempat. Maksudnya nangkapnya sehingga orang ditutupan masanya baru-baru sampai, ya enggak sekalian yang menerima aja gitu si banyak keluarga. Ya benernya. Ada kejelasan positif. Ada kejelasan, ada keadilan gitu aja. Wah berapa jam? Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Beberapa awak media yang meminta konfirmasi namun kepolisian masih belum juga memberikan keterangan.